Kelompok teroris Papua kembali melakukan aksi kekerasan ke JDI Bilogai Intan Jaya, Papua. Mereka melakukan aksi teror dengan membakar sejumlah bangunan dan mobil. Aksi teror dan kekerasan yang berlangsung selama 2 jam pada Jumat 29 Oktober 2021 itu baru terhenti setelah aparat TNI Polri tiba di lokasi kejadian dan terlibat baku tembak. Kepolisi yang setempat menyebut kerugian material dalam rangkaian aksi teror dan kekerasan itu meliputi satu bangunan rumah, gudang, mobil, tangki air, dan mobil. Peristiwa itu juga menyebabkan 5.895 warga mengungsi ke sejumlah tempat yang aman. Para pengungsi kini sudah menerima bantuan dari pemerintah. Saat ini keamanan di Sugapa mulai berangsur pulih. Personel keamanan berhasil mengambil alih bandara Bilorai Sugapa yang sebelumnya dikuasai kelompok teroris Papua. Sedang kita dalami kalau untuk ininya apa, sebab kenapa. Tapi yang jelas mereka dalam 3-4 hari ini memang masuk ke kota Sugapa. Kemudian mereka melakukan penembakan ke pos-pos aparat keamanan. Jadi ada pos 501, pos Polsek, Kodim Teritorial, kemudian pos Memangkawi. Jadi memang mereka melakukan penyerangan di pos-pos aparat keamanan. Kalau antisipasi setelah aksi kemarin? Sesuai perintah Bapak Kapolda juga, kita akan melakukan penambahan kekuatan baik itu dari tim Memangkawi maupun dari Primo Polda Papua. Bapak ada korban jiwa pada saat penyerangan kemarin? Sampai sekarang belum ada laporan dari anggota. Mudah-mudahan di depan tidak ada korban dari masyarakat. Harapan kami kebunyi seperti itu. Dan kita menghimbau masyarakat yang ada di sekitar Sugapa untuk mengawankan diri. Memang sekarang untuk masyarakat terkonsentrasi di gereja dan Polsek Sudapal. Berapa? Sudah ada data? Sedang didatakan oleh Kapolres. Kira-kira satu jam yang lalu kami baru berkomunikasi. Sedang didatakan oleh Kapolres jumlah dari orang-orang yang...